Paksa Abah akan bersepat perjodohan kalian. Dan sebelum perjodohan itu berlangsung, kalian tidak akan lepas dari pengawal dan dayang-dayang raja. Abah, Umat. Semenjak kejadian itu, Putri Tani, Danung, Bahengda, Apui, dan Rimut mengusul Himawini. Namun berbeda dengan Putri Abah yang sangat menyayangi lalu ini. Dua hari telah berlalu begitu saja. Raja memperkenalkan pasangan yang bukan dijodohkan untuk ketunjuk putrinya. Dayang, cepat panggil galuh-galuhku untuk penuhi aku dan raja. Barik bagi naratu. Wah, Abah, Umat, cepat gini kah? Ini semua pula, ngomini. Sudah ya, perkenalkan. Ini adalah calon suami kalian nanti. Perkenalkan Tuan Putri, Nungan Ulun Bangu Anung. Nungan Ulun Bangung Siwar. Nungan Ulun Iduar. Perkenalkan, Nungan Ulun Aditya Pati. Nungan Ulun Asya. Wan perkenalkan, Nungan Ulun Alfani. Sepertinya ini tidak terlalu buruk. Iya ya, cogang semua. Apakah penjodohan ini hanya untuk enam orang, kan, Abah? Iya, Dinda. Laki-laki yang dijodohkan hanya ada enam orang. Jadi, salah asal dari kalian harus ada yang mengalah. Baiklah, Bunda yang mengalah. Lebih baik, Abang saja yang mengalah Anda. Dinda takut, Amun Mawini menikah wambi orang itu. Benar, Dinda. Baiklah, karena hanya ada enam. Abang sebaiknya kau mengalah dengan Mawini. Nanti Abah akan carikan asal lagi untukmu, Abang. Ternyata, pernyataan itu tidaklah diterima oleh hati Abang dan Pangeran Asya. Mereka berdua saling mencintai. Abangku terpaksa harus mengalah dengan Mawini. Mencinta ini akan habang. Akan kami bantu. Tidak, apa-apaan kalian ingin. Tak terasa waktu begitu cepat. Pangeran Biawak begitu cemas. Ia tak ingin kekasihnya Mawini menikah dengan pria lain. Begitupun sebaliknya. Bertahun-tahun mereka menunggu, tetapi itulah kenyataannya. Suatu hari, Mawini pergi dan bertemu dengan Pangeran Biawak. Namun, hati Pangeran Biawak sudah begitu kecil. Mau apa kau ke sini? Tak puaskah kau menghancurkan hatiku Mawini? Bertahun-tahun ku menunggu, namun nyatanya semua sia-sia. Indras, apa kau tak ingat apa janjimu? Kau bilang padaku kalau kau akan... Alah, sudahlah. Lupakan saja semua janji kita. Berikanlah Mawini dengan pria itu. Pria yang sederajat awan kau. Itu kan yang Abah kau inginkan. Ternyataan ini ku benar selama ini. Sudahlah, mulai sekarang kau jangan menemui ku lagi, Mawini. Indras. Suatu saat, kita akan bertemu lagi, Mawini.